Hiapobirsa guna mewujudkan netralitas ASN pada pilkada serentak tahun 2024 yang bersih, aman, dan damai, serta berintegritas. Bawaslu Tanja Barat kumpulkan kardes dan camat yang ada di Tanja Barat dengan harapan kardes dan camat tidak terlipat politik praktis. Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Tanja Barat Nur Hadi Prabowo mengatakan Rapat Koordinasi Stakeholder ini bertujuan untuk mewujudkan netralitas ASN pada pilkada serentak tahun 2024 yang bersih, aman, dan damai, serta berintegritas. Terkhusus dari tingkat bawah seperti camat dan kardes. Karena camat berstatus ASN, sedangkan kardes digaji negara atau dengan tegas tidak boleh terlibat politik praktis. Pada kegiatan tersebut, para camat diminta komitmen dengan menandatangani fakta integritas. Ini adalah salah satu upaya yang dihasilkan dari Bawaslu. Mensosialisasikan tentang pentingnya netralitas. Kegiatan hari ini, kita mengundang seluruh camat se-kamupatnya Tenggara Barat, dan juga kita mengundang seluruh kardes perwakilan dari masing-masing kecamatan untuk berkadir pada kegiatan ini. Kemudian kegiatan ini juga tadi sudah dilanjutkan dengan kegiatan dialog dan institusi, dan dilanjutkan dengan kegiatan pembuatan fakta integritas secara bersama. Ini sudah dipacahkan secara bersama-sama. Mungkin untuk ini sendiri, sejauh ini ada juga dari ASN yang sudah melanggar atau laporan ke kita untuk ini mungkin diproses? Untuk di wilayah Kabupaten Tenggara Barat terkait masalah netralitas ASN sendiri, bahwa ASN sudah melakukan penerusan terkait beberapa kasus netralitas ASN itu ada lima. Maka kemudian kita menganggap bahwa netralitas ASN ini menjadi isu yang sangat krusial dan penting untuk kita lakukan upaya mitigasi. Maka kemudian kegiatan hari ini sengaja kita laksanakan, salah satunya sebagai wujud apaya kita dalam melakukan upaya pencegahan, agar bagaimana kemudian nantinya pemilu Kada yang ada di Tenggara Barat memang benar-benar pemilu yang bersih, jujur, dan berintegritas. Bawaslu terus mengawasi sejumlah tahapan pilkada, salah satunya yang saat ini momen kampanye terbatas oleh sejumlah paslon bupati. Bawaslu juga mempunyai panduas cam di 13 kecamatan yang gencar melakukan pengawasan secara melekat, terkhusus ketika ada momen kampanye. Surya Kurniawan, Cik TV, Laporkan.